Baik kembali lagi di channel kuih story bagaimana teman-teman semuanya yang jelas dalam keadaan sehat ya Mari kita simak informasi sebagai berikut Jangan coba-coba jual beli data honorer Kementan RB dan PKN bakal tindak tegas Baik kembali lagi di channel kuih story Kali ini kita akan memberikan informasi update Informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari laman website cpn.com Informasinya yaitu Jangan coba-coba jual beli data honorer Kementan RB dan PKN bakal tindak tegas Simak informasinya baik-baik Cpn.com Jakarta Pejabat Kementerian Pendaya Gunaan Aparat Pendidara dan Reformasi Birokrasi atau Kementan RB Meminta instansi pusat dan daerah tidak coba-coba memperpahinkan data honorer Kementan RB mewanti-wanti jangan sampai data honorer diperjual belikan Hanya demi merapatkan keuntungan pribadi atau sekelompok orang Kami ingatkan kembali Jangan coba-coba markup data honorer atau transaksional Kata deputi bidang SDM Aparatur Kementan RB Alex Denny di Jakarta Jumat 9 September 2022 Dia menegaskan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaluan atau KKN Alex juga meminta para pejabat yang berunang untuk menindak tegas aparatur sipil negara atau ASN Baik PNS maupun P3K yang memperjual belikan data tenaga non-ASN Kepada honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN Silahkan laporkan agar segera ditindak secara tegas tuturnya Senada itu deputi bidang sistem informasi kepegawaian SINKA BKN Suharmen meminta Pemda tidak memainkan data honorer Pemetaan tenaga non-Aparatur sipil negara non-ASN yang dilakukan pejabat pembina kepegawaian PPK baik pusat maupun daerah Bertujuan untuk menyelesaikan masalah honorer Jangan coba-coba memainkan data honorer Ada konsekuensinya bila data yang disodorkan tidak benar Kata deputi Suharmen yang dihubungi terpisah Dia menegaskan dalam surat edaran Menteri Pendahigunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi SM NPRB Nomor B-1511-M.SM.01.00-2022 Tertanggal 22 Juli ada rambu-rambunya Rambu-rambu itu berkaitan dengan kriteria honorer yang didata sampai kewajiban PPK Berikut ketentuan pendataan honorer Satu, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN Dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN paling lambat 30 September 2022 Yang kedua, menyampaikan data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK Tiga, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN Yang keempat, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN dianggap dan dinyatakan tidak memiliki pegawai non-ASN Lima, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya Jadi kata Deputi Suharmen, setiap data honorer yang dimasukkan harus dilengkapi SPTJM Tujuannya agar data yang dilaporkan sudah dipertanggung jawabkan validitasnya Jika data yang diajukan mengandung unsur manipulasi, Deputi Suharmen menegaskan PPK akan menerima konsekuensinya yaitu dipidana Salah satu poin penting dalam SPTJM adalah bertanggung jawab secara hukum apabila data yang disampaikan tidak benar, jadi tolong jangan dimanipulasi datanya Terangnya, sebelumnya sejumlah ketua forum honorer mengungkapkan saat ini permainan uang kian marak terkait pendataan tenaga non-ASN Honorer tidur alias yang berhenti Tenaga bodong muncul lagi dan minta di data hanya bermodal nomor tes CPNS 2013 Mereka bahkan bersedia membayar agar masuk pendataan honorer Salah satu pemicunya adalah karena pengapusan honorer dan adanya seleksi P3K tanpa tes Demikian informasi yang bisa kami share Semoga bermanfaat, tetap semangat dan semoga hajat doa yang sudah disampaikan Semoga bisa terkabul di tahun 2022 ini Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya